Kita mendengar permasalahan sepak bola yang ada di etikisi. Hasbrov, tadi sudah kita diskusikan. Ketua Umum SSI Erick Thohir mendapat permintaan dari pecinta sepak bola tanah air untuk memecat Yunus Nusi dari Jabatan Sekretaris Jenderal Sekjen. Warganet menyampaikan hal tersebut di kolom komentar unggahan akun Instagram Erick Thohir at Erick Thohir pada Rabu 22 Maret 2023 lalu. Dalam unggahannya, Erick menunjukkan dirinya dan jajaran PSSI tengah melakukan inspeksi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jelang Piala Dunia U20 2023. Sebagai informasi, Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 2023 termasuk untuk upacara pembukaan. Dalam unggahan tersebut, Erick menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta Direksi GBK, kita pastikan solidaritas untuk mempersiapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi venue Piala Dunia U20, tulis Erick Thohir. Sontak unggahan tersebut mendapat banyak respon dari warganet. Namun, mayoritas komentar mereka adalah meminta Erick Thohir untuk segera memecat sekjen Yunus Nuzi. Yunus Nuzi kembali bikin geram warganet setelah upac ucapannya terkait proses perpindahan Federasi Pemain Naturalisasi St. Patinama terbukti tidak sesuai kenyataan. Yunus Nuzi sempat menegaskan perpindahan Federasi St. Patinama sudah rampung dalam sesi Jumlah Pers di GBK Arena Jakarta pada 13 Maret lalu. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Perpindahan Federasi St. belum rampung hingga dipastikan batal membelah Timnas Indonesia untuk menghadapi burundi di FIFA Match Day Pirodi Maret 2003. St. Patinama yang telah dinaturalisasi pada 24 Januari 2023 lalu tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena proses perpindahan Federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI belum selesai. Dan berikut komentar netizen Pak Erick Thohir yang terhormat tolonglah ganti sekjennya sudah muak Pak sama Yunus Nuzi. Saya yakin orang Indonesia masih banyak yang kompeten di bidangnya. Komen netizen Buktikan Anda bisa benar-benar membersihkan kotoran di tubuh PSSI Tegar Yunus Nuzi out Tulis netizen lagi Pecat Yunus Nuzi atau kami supporter akan datangi kantor PSSI jika tidak ada tindakan tegas Tutup netizen Bagaimana tanggapan kalian guys? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!